Hmm, oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere dan kali ini itu sendiri mengenai episode ke sepuluhnya Sekaligus mengkoreksi beberapa perkataanku tentang spoiler di video yang sebelumnya Ya pada video sebelumnya aku bilang lupa gitu kan apakah karakter dari kakeknya Masachika dan ibunya si Alia muncul di volume 3 atau enggak Dan aku bilang enggak muncul itu karakter tapi setelah aku baca ulang eh ternyata ada cari itu si kakeknya Masachika dan juga si ibunya Alia Pada chapter 5 volume ketiganya jadi maafin aku ya gitu kan Nah jadi kemunculan Jichen atau sebenarnya adalah Oji-san yang berarti kakek dalam bahasa Jepang adalah untuk memenuhi panggilan sekolah sebagai wali muridnya si Masachika Yang harus mendengar hasil evaluasi siswa di akhir semester dan kakeknya Masachika yang bernama Tomohisa Kuze datang sebagai orang yang menjadi wali untuk si Masachika Nah ini kakeknya Masachika dari pihak bapaknya ya Kalau dari keluarga Suho nya kan udah kemarin muncul tuh yang mukanya tuh mirip kakek-kakek KFC gitu So kemunculan kakeknya Masachika disini agak narsis sih gitu kan Beliau tuh datang dengan setelan ala mafia Rusia dengan nuansa putih-putih Dimana semua baju ala-ala Rusianya kakek Masachika ini tuh beli dari hasil uang pensiunannya Dimana bukan hanya jas dan juga topi putih kakeknya Masachika juga menyimpan shawl putih untuk lebih menompang penampilan Rusianya Ya kakeknya Masachika ini tuh adalah maniak kebudayaan Rusia Bahkan dia adalah orang yang menjejalkan begitu banyak film Rusia kepada si Masachika waktu kecil Meskipun dia sendiri tidak terlalu jago ya dalam menggunakan bahasa Rusia Dan kelakuan narsisnya jadi lebih gila lagi saat dia tahu cucu kesayangannya punya temen wanita dari Rusia Yaitu si alia ya jadi aku lupa bilang ya kalau kakeknya Masachika datang ke Akademi Seiri itu adalah untuk menggantikan tugas ayahnya si Masachika Yang sedang sibuk mengurus berkas-berkas kepindahan kerjanya ke kantor yang baru yang berada di kedutaan negara Inggris Hmm ngeri gitu kan kerjaannya bapaknya si Masachika pasti bisa beli Rubicon gitu Nggak nggak bercanda gitu Nah sebenarnya ayahnya Masachika itu kerja sebagai seorang diplomat luar negeri Jadi tentu aja ia akan terus berpindah-pindah negara jika diperlukan Nah sebenarnya disini saat Masachika meminta kakeknya pulang lebih awal Karena si Masachika ini tuh malu gitu kan melihat penampilan dari kakeknya Tapi ya kegiatan dari pertemuan antara wali kelas dan juga wali murid pun harus tetap terlaksana Dimana saat mereka menuju ke ruangan wali murid mereka malah bertemu dengan alia dan juga emaknya Dimana langsung saja kakeknya Masachika yang maniak Rusia ini pun berteriak Wah kajaiban Eropa Timur Hmm untung bukan nyebut lagu Erika gitu Sesebenarnya disini akan ada pembicaraan mengenai Masachika dan juga Akemi Kujo Dimana Akemi senang bisa bertemu dengan si Masachika Oh iya Akemi Kujo itu adalah ibunya dari si Alia ya Dimana Akemi juga berkata Kalau Masachika Kuzi adalah orang yang sering dia dengar ceritanya dari si Alia Ya tentu aja disini Alia jadi salting lagi gitu kan Oh iya kalau melihat Akemi versi animenya aku jadi ingat sama karakter Kurumi Suki Suki Maekhani dari Dead Life itu sendiri Hmm apakah cuma perasaanku aja atau kalian juga gitu kan Nah sebenarnya disini baik kakeknya Masachika maupun ibunya si Alia Sama-sama sedang mengawasi teman cucu mereka tuh masing-masing Dimana untuk Akemi sendiri dia menanyakan apakah Masachika adalah orang yang jago dalam berdansa sosial Dimana penilaian itu Akemi dapatkan setelah melihat keseluruhan tubuh Masachika Khususnya bagian pundaknya gitu Sedangkan untuk kakek legendnya si Masachika Dia dengan terang-terangan menawarkan Alia untuk menjadi istri Masachika Dan menjadi cucunya juga kelak ketika Masachika dan Alia itu jadi suami istri lah gitu Dan tentu saja hal itu membuat Masachika menjadi malu bukan main Dimana saat Masachika membawa kakeknya menjauh dari Akemi dan juga si Alia Akemi menanyakan lagi satu pertanyaan kepada Alia Nah Alia apakah kamu mau menjadi istrinya dari Masachika Kuse? Dan Alia pun langsung membalas Bu tolong diam lah Hmm sopan sekali waifu ubanan yang satu ini teman-teman Oh iya aku gak tau ya apakah episode ke-10 nya nanti akan ditutup dengan pertemuan Tomohisa Kuse dengan Yumi Suo Dimana Yumi juga datang ke sekolah sebagai wali untuk si Yuki Dan tentu saja Yumi menyapa Tomohisa dengan sebutan ayah mertua Hmm apakah sebenarnya ayah dan ibunya Masachika itu belum bercerai atau cuma pisah rumah aja Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar Siapa tau menarik gitu Dimana episode ke-10 nantinya akan bisa kembali lagi kalian lihat ya pada hari Rabu Tepatnya itu pada tanggal 4 September 2024 Nontonnya dimana Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation Nah gitu kan tempat nonton anime kesayangan kita semua Walaupun ya rada-rada premium sih Dan ya akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini Cuma untuk mengkoreksi dan juga menambahkan sedikit detail untuk spoiler episode ke-10 dari animenya Roshidere Dan jika ada yang salah aku minta maaf lagi Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jadi ya nih Terima kasih telah menonton!